Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke bro ya balik lagi di channel youtube gue Nah dan pada kesempatan kali ini Nah di depan gue udah ada lampu ya Lampu D2 mini Merak Bullice Bullice RX1 Nah ini si lampu Bullice RX1 Nah itu mau dipasang di Yamaha All New Nmax Di Yamaha All New Nmax Lalu video kemarin kan pasang di Nmax All Terus di Vario 160 ya Nah sekarang pasang di Yamaha All New Nmax Nah coba kita unboxing bro Kita buka Nah disini tuh ada 2 lampu LED ya Nah ini kan saya ada senjanya warna biru kan jangan-jangan Nanti kita lihat aja Coba disini ada keterangannya gak biru Gak ada ya Oke Ini 2 lampu LED Kemudian nah ini nih Ada toolkitnya ya sama bracket Nah sama modul Balas Nah disini tuh Ada 2 juga ya Nah disini kan ada berapa kabel nih bro Disini terteranya tuh ada 5 kabel Nah Yaitu ada lampu senjanya Lampu putih Lampu kuning Sama lampu putih dan kuning ya Oke ya Nah nanti disini Si owner dari Yamaha All New Nmax ini dia Yang lampu putih kuningnya itu gak dipasang bro Jadi dia hanya memakai Hanya memakai itu doang Jadi yang untuk lampu senja Putih polos sama kuning polos ya Sedangkan yang mode putih kuningnya dipakai Nah si owner ini dia pake Pakai ini bro Pakai sakran itu sakrar Merek domino ya Sakrar tambahan ya Walaupun dia Udah pake sakrar Vietnam Tapi dia tetep Dia pengen pake sakrar tambahan aja katanya Oke Hanya saja yang putih nanti Bisa di jumper ke Pas dim ya Atau dimer Jadi pas begitu dimer Nah Lampu build ice yang warna putih dia Langsung nyala otomatis nyala Misalkan Disini kan kuning nih Misalkan Khusus kuning on Nah kalau misalkan langsung di dimer Nah Si kuning otomatis off Jadi yang nyala itu putih Lampu utama dari motor Sama lampu High beam dari Motor bawaan Bawaan motor juga Nah disini rangkaiannya udah gue Rakit bro ya Nih Karena yang dimakai cuman Dua ya Dua mode ya Jadi putih polos sama kuning polos Nah disini gue pake dua relay ya Pake dua relay Disini ada si kering Cuman ini si keringnya Belum gue kasih ya Gue pake si kering Yang 15 ampere Karena ini kalau gak salah Watt-watt yang disini Dua puluh ya Dua puluh itu berapa nih bro Lupa gue Bagaimana sebentar Cek dulu Ada gak disini Aspek eksplikasinya Gak ada puluh disini Kalau gak salah ya Itu 20 watt Nah disini Rangkaian relaynya udah gue Rakit ya Ini Untuk soketnya Satu beda ya Soket keramik ya Karena pas beli Gue stok gue tinggal disini Ini gue udah ada pulih di toko holistek Ternyata yang kayak gini Gak ada Dan yang model keramik kayak gini Tapi gak apa-apa Fungsi akan yang penting Rapi bro Oke Jadi Yang ada kabel merah nih bro ya Kabel merah Dimasuk ke si kering ya Nanti si kering keluar outputnya ini Nah yang Ini akan relay dua bro Ada dari satu Amar relay ini ya Jadi yang relay ini Ini untuk Lampu putih Nah sedangkan yang relay ini Yang soketnya waruh kuning Untuk lampu kuning Ya Keterangannya Atau ininya gini bro Nah disini kan Biasanya Kalau misalkan Itu kan yang Beda sendiri nih Ini adalah Kaki 30 ya Kaki 30 sebenernya Oke bro Gue udah pake tripod ya Nah Coba Kelepas dulu Lepas dulu ininya Lepas Nah Tuh kan Nih Disini Kaki 30 85 87A 86 Sama 87 Ya Sama aja nih bro Karena ini Merek satu merk ya Gue pake Kalau menurut gue relay yang paling ini HKE ya Sebenernya sih Fokusnya Kalau bawaan dari pabrik Dan motor itu Omron Cuman Kalau omron dijual ini Kayaknya omronnya Omron bukan omron yang Omron yang original Kayak omronnya Abal-abal gitu Tapi disini gue pake yang HK ya Nah Satu yang ini 40A Dan yang ini 30A bro ya Tuh Oke Dibahas dari Soket kuning dulu nih ya Nah yang Soket kuning Ini Ini kaki 30 Kaki 30 Nah kaki 30 ini Nah ini jalurnya tuh masuk ke 87A bro Jadi 87A nya yang di Soket hitam Yang di Soket relay Relay ini untuk Lampu putih ya Nah disini Kaki 30 Kenapa gue taruh disini Kenapa gak langsung jumper Langsung ke aki Ini juga sama aki Kan kalau ini kan Normally Close ya NC ya 87 Ini lo normally Close bro Jadi pas begitu Gak ada tegangan Antara 85 Sampai 86 Si kaki 87A ini Dia tuh sama Kaki 30 itu Dia tuh nyatu bro Nyambung Tapi kalau misalkan Dikasih tegangan Antara 85 Sampai 86 Ini kasih tegangan Nah ini mutus Jadi yang kaki 30 Nyambungnya ke 87 87 biasa ya Ini kan 87A Ini Kebalik Sorry Tuh Kelihatan gak belum Fokus tuh 87A ya Yang ini ya Jadi yang kaki 30 Dari soket Kuning Itu Masuknya Dapetnya Kaki 87A Nah itu Kok gak langsung aki Kenapa Jadi fungsinya Jadi ketika Si Lampu kuning menyala Kemudian Didimer Atau gak di Pernapas beam Otomatis dia mutus Karena tegangan Yang dari 87A Itu pindah ke 87 polos Makanya yang nyala itu Lampu Lampu putihnya Itu caranya bro ya Oke Nah kemudian Disini Untuk ini kan Begini posisinya Nah berarti disini Kaki 86 Ini 86 Di jumper Nah ini Dapetnya masa bro ya Disini Ini Ini soket yang Arah ke Lampu ya Ini masanya Langsung gue ambil Bodi aja Kira maksimal ya Karena si Oner requestnya Udah ke bodi aja Tadinya gue mau tawarin Buat ngikutin Harus ecu kan Biasa Biar Supaya Contact on Di hidupin gak hidup Hidupnya harus Tunggu mesin hidup dulu Tapi si Oner gak mau Oke Ini masa Kaki 86 Masa Disini kaki 86 Dan disini Kaki 85 Sama aja Si bro kebalik juga Di posisi begini ya Tuh Ini 85 86 Sama aja nih Ini udah di jumper Dari satu Nah kemudian Kalau yang soket Kuning Nah kaki yang 86 Kaki yang 85 Eh sorry 85 nya Itu ini adalah Untuk Disini bro Yang ini bro Ini Yang strip 1 Jadi ini untuk Ngidupin lampu kuning Disini Nah kemudian Yang bawahnya ini Adalah soket ini Ini yang disini Kaki 86 Yang dari soket hitam Ini untuk Lalu putih Karena di jumper Jadi Takutnya Si Apa namanya Owner Gak mau ngidupin lampu jauh Jadi bisa pake ini Lalu putih Tapi bisa di jumper Ke buat pasim juga Ya bro ya Nah sedangkan disini Yang biru Biru sama ini Ini outputnya bro Ini Aranya kemana bro Ke Lampu ntar Ke lampu Bull ice Tuh disini Gue udah bikin Soket ya Jadi Yang dipake Cuman 4 kabel Lampu senja Lampu putih Fokus Sama lampu kuning Satu lagi Masa ya Tuh Terus sampai sini Nah sini ke soket Nah disini Ini inputnya Ini inputnya disini Yang buat Ini kan ada 3 kaki ya Yaitu Warna biru Coklat Sama warna hitam Nah ini yang warna hitam Ini untuk lampu putih Sedangkan yang lampu Yang kebel coklat ini Jumper kan Sambung sama kuning kan Itu lampu kuning Dan ini adalah inputnya Tegangan 12 volt Nah di Yamaha All you n max kan Ada Aksesoris ya Banyak kan sih Orang padahal Tau ya Disini nih bro Nih Ini soketnya ini Ini dari Yamahnya itu Disedihai disini Dia ada 2 kabel ya Kabelnya itu Hitam sama merah Strip putih Ini adalah harus positif Setelah Punci kontak on Sini bro Tuh Ya Hitam dimasa Dan putih Strip merah ini adalah Tegangan positif Ya Oke Jadi gue ngambilnya disitu Oke bro ya Nah ini Udah Dijari-jari Tinggal dikasih Sikering Sama ini aja Terus langsung pasang Si lampunya Oke Sebelum gue pasang lampunya Jangan lupa bro Yang baru gue gabung Di channel youtube gue Di subscribe dulu bro ya Di like videonya Supaya gue lebih Semangat lagi Bikin tutorial-tutorialnya Nah ini Ini langsung ke aki nih Yang ini kan Ini langsung ke aki Udah Tinggal yang dari lampu ini Dibikin soket Soket 4 pin ya Jadi untuk yang Lampu putih kuningnya Nggak dipasang Biarin aja Oke bro Mau gue bikin soket dulu ini ya Bantu terus video gue Sebelum gue pasang Kita cek dulu bro ya Warna kabelnya ya Sebenernya sih Di video sebelumnya juga Udah gue cek ya Udah gue tes Nah disini kita tes lagi Karena ini buat All new NMAX ya Disini Untuk kabel dari Lampu Bull Ice RX One itu Ada Lima kabel ya Nah disini yaitu Warna merah Ini adalah untuk Lampu devil Atau lampu senja ya Warna merah Nah sedangkan yang warna apa nih Abu-abu ya Persilver nih Abu-abu itu Ini masa bro Masa Dan yang ini Orang ini adalah putih kuning Yang putih Ini warna putih polos Yang kuning adalah warna kuning Coba kita tes Masanya dapet kabel ini Nah Ini adalah Lampu senja warna merah Tuh ya bro ya Warna merah Nah yang orang ini adalah putih kuning Tuh bro ya Cahayanya putih sama kuning Gabung ya Nah yang putih Kabel putih ini putih polos Nah Kemudian yang kuning ini adalah Warna kuning Tuh Ya bro ya Jadi nanti Kabel warna orang ini Tidak dipakai ya kan Tidak dipakai Karena si ondor hanya pakai Putih sama kuning doang Sama lampu senjanya Ini gue bikin soket Dan nyesuaiin ini ya Jadi nanti tinggal dicolok aja Jadi ini si modulnya kan ada dua kabel Ini jadiin satu bro Jadi satu Kita bikin soket Ini kan soket Cowok ya Kita soket ceweknya dipasang disini Oke bro Pantau dulu Pantau terus video gue Gue mau bikin Sekun dulu Ini disininya Nanti kita lihat testingnya Di motor Kita tes aja bro ya Kita tes Ini adalah Saklar dominonya ya Saklar dominonya Ini saklar dari Domino Kita taruh disini dulu ya Kontak kontak phone Nah tuh lampu senjanya Nyalah bro ya Off nih Tuh bisa off juga bro ya Tuh Ya Oke langsung hidup di mesin Nah Sudah hidup ya Sekarang kita Nyalakan lampu senjanya Langsung dinyala Langsung dimer bro Tuh putih ya Nah Ya kan Nah yang tadi gue bilang Kalau misalnya kita Nghidupin kuning Kenapa yang tadi Soket kuning itu Yang dari kaki 30 Masuknya ke 87A Nah Jadi gini bro Ini misalnya kita nyalakan kuning ya Kuning nyalakan nih Jadi kalau dia dipasang itu Dia berubah bro Tuh ya bro ya Jadi berubah Itu Yang Yang tujuannya itu Kenapa yang dari soket Kaki 30 Yang kuning itu Masuknya ke 87A Soket hitam Jadi fungsinya gini Pas kita lagi nyalakan Lampu kuning Kita ngeding Dia berubah Ya Ini kuningnya Putnya di bawah Karena posisi lampunya Kebalik Aturan yang kaki Yang kaki itu Ada di bawah Oke bro ya Mungkin itu aja bro Video Cara pemasangan Lampu Bull Eyes RX1D Yamaha Allure and Nights Mantap Salam lagi bro Salam lagi Gue berapa Bye bye